Pemain muda ini akhirnya dipulangkan Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung, Mario Gomez akhirnya memulangkan Rafid Chadafi Lestaluhu. Pemain muda ini sebelumnya mengikuti seleksi sekitar dua pekan bersama tim berjulukan Maung Bandung. Menurut Mario Gomez, pemain yang sempat berkostum Persija Jakarta dan Persita Tangerang ini memiliki kualitas. Hanya saja, Rafid Chadafi Lestaluhu tidak sesuai dengan kebutuhan tim. Rafid, dia sudah tidak diambil, bukannya main jelek, tapi kami butuh pemain yang memiliki kemampuan lebih. Kata pelatih asal Argentina ini, Minggu, tanggal 8 bulan 7 tahun 2018. Mantan pelatih Johor Darul Takzim ini menambahkan, Maung Bandung butuh sosok pemain yang kualitasnya tidak jauh berbeda dengan pilar yang sudah ada di tim. Kami butuh gelandang seperti Ohin Kion, winger yang punya kecepatan seperti Febri, Hari Yadi. Saat ini, kami belum temukan, tutur Mario Gomez. Kalaupun gelandang yang ada sekarang seperti Eka, Ramdhani, atau Haryono, mereka pemain bertahan. Nah, kami cari yang seperti In Kion, ucapnya. Persib akan mendatangkan 3-4 pemain anyar. Mereka akan segera bergabung dengan tim Maung Bandung sebelum bergulirnya putaran ke-2 Liga 1 2018. Terima kasih telah menonton!